Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengajak masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2019. Pemilu sebagai pesta demokrasi, jangan sampai perbedaan pilihan politik menjadi sumber perpecahan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadikan proses pemilu 2019 benar-benar menjadi perayaan kegembiraan dalam kita berdemokrasi. Di mana setiap orang bisa menunjukkan berdemokrasi dengan penuh kegembiraan, penuh dengan riang gembira. Demokrasi bukan perang, demokrasi bukan permusuhan, tapi ajang mengadu gagasan, ajang mengadu ide, ajang mengadu rekam jejak, ajang mengadu prestasi. Jangan sampai, jangan sampai karena perbedaan pilihan politik kita menjadi bermusuhan. Bermusuhan antar tetangga, tidak saling menyapa antar kampung, sehingga kita kehilangan tali persaudaraan. Karena aset terbesar bangsa kita adalah persatuan dan kesatuan, aset yang sangat penting, yang sangat berharga, yang perlu kita jaga dan kita rawat bersama. Saya mendengar tadi malam Bapak Prabowo Subianto juga sudah mendeklarasikan pasangan bakal capres, bakal cawapres. Kita menyampaikan selamat kepada beliau dan seluruh partai pendukungnya, Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Beliau berdua, tentu sama dengan saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf, amin. ingin berjuang bagi kemajuan bangsa yang kita cintai ini.